Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, Insinyur Mawardi, mengatakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK bukan hanya tanggung jawab dari penyedia jasa, namun menjadi tanggung jawab bersama dari pengguna jasa sebagai bagian dari tenaga kerja konstruksi. Hal tersebut sesuai dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK yang merupakan pengganti Permen PUPR nomor 21-PRT-M-2019 tentang Pedoman Pelaksanaan SMKK. Hal itu disampaikan Mawardi dalam arahannya sekaligus membuka bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi SMKK yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh yang bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah Satu Banda Aceh di Hotel Grand Nanggro, Senin 26 September 2022. Mawardi menerangkan pengawasan ketenaga kerjaan termasuk pada sektor keselamatan kerja menjadi salah satu tanggung jawab negara dalam rangka melaksanakan dan mendorong pembangunan infrastruktur nasional. Berdasarkan data BPJS Ketenaga Kerjaan, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 234.270 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Dari semua data tersebut, bidang konstruksi masih menjadi tingkat pertama pekerjaan yang paling berbahaya penyumbang tingginya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan mengendalikan angka kecelakaan kerja, pemerintah telah membentuk kebijakan melalui amanat Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana di dalam Undang-Undang tersebut mengatur pelaksanaan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan atau K3 di semua tempat kerja. Maka dari itu, pemerintah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam memenuhi ketersediaan petugas keselamatan konstruksi yang memiliki kompetensi tidak hanya dari unsur tenaga kerja, praktisi, dan akademisi, namun juga dari unsur ASN yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Aceh, Muhammad Adam, menyampaikan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 peraturan yang mengatur sistem manajemen keselamatan konstruksi terus mengalami perbaikan dan terhitung, sudah melewati tiga kali perubahan hingga tahun lalu dilakukan pembaharuan melalui Permen PUPR No. 10 tahun 2021 tentang pedoman SMKK.